Ada pemberitaan-pemberitaan yang kami rasa sedikit menyudutkan Wulan, jadi harus ada sedikit klarifikasi khususnya mengenai biaya-biaya renovasi yang seolah-olah itu adalah permintaan dari Wulan, misalnya wardrobe perempuan atau kamar perempuan lah. Jadi yang perlu kita semua tahu bahwa sebetulnya renovasi ini adalah renovasi satu rumah, tapi ada bagian-bagian yang Wulan sudah bayarkan dan ada bagian-bagian yang memang Sabda harus bayar langsung ke kontraktor. Nah, untuk bagian-bagian ke kontraktor memang Sabda sudah bayarkan, saya ingat saya di KPM 4,2,3. Nah, tapi untuk bagian Wulan belum meres, kami sudah coba tagi yang akhirnya mau nggak mau kita melakukan upaya hukum, 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 karena penagihan kami yang kami lakukan di Sabda itu tidak kunjung dibayar oleh Sabda. Lalu mengenai ada pemberitaan bahwa itu kamar atau itu wardrobe Wulan yang minta, nggak. Jadi memang Sabda yang menawarkan, jadi Wulan ya karena ditawarkan bentuknya seperti apa ya mungkin jadi ada diskusi, cuman seolah-olah jadi terbentuk itu adalah kemauan dari Wulan. Padahal nggak, itu memang Sabda tawarin ke Wulan. Kemudian apakah setelah ada pemberitaan itu, Mbak Bulan ada komunikasi dengan pihak Sabda? Karena kan dikisah yang kita tahu kan sudah ada perdamaian, bugatan pun sudah dicabut. Setelah ada statement itu dan akhirnya viral beritanya naik, ada komunikasi nggak dengan pihak Sabda bahwa kok gitu sih gitu? Saya nggak tahu persis, mungkin belum ada komunikasi gitu loh. Makanya mau nggak mau, saya sebagai kuasa Hukum Wulan yang membantu untuk mengklarifikasi peritaan ini supaya jangan miring lah buat klien-klien saya. Kalau boleh secara detail nih Mas ya, ya terserah mau di ini, tapi saya ingin tahu aja, sebenarnya dari keseluruhan rumah itu, di bagian apa aja sih yang dibayarkan harusnya dibayarkan oleh Mbak Bulan dan harus dibayarkan oleh Sabda kepada kontraktor gitu? Nah, kalau untuk rinci-nya mungkin Mas bisa langsung hubungi kontraktornya, karena dia yang tahu nih biaya-biaya mana yang sudah dibayarkan Mbak Bulan atau Sabda langsung bayar ke kontraktornya gitu. Karena kalau dari kami, dari kuasa Hukum hanya menagih yang memang kami ketahui adalah bagian Mbak Bulan yang harus dibandingkan oleh Sabda. Jadi juga ada beberapa hal yang mungkin media atau kawan-kawan juga perlu tahu bahwa ada bagian, misalnya ada bagian kolam renang. Ada bagian kolam renang yang Mbak Bulan memang mau renovasi. Nah, itu Mbak Bulan beresin, dan karena Mbak Bulan tahu itu maunya dia, dia tidak minta uang dari Sabda. Jadi, bukan melulus semua maunya Mbak Bulan, terus Sabda suruh ganti uangnya ke Mbak Bulan. Kalau memang ada bagian, seperti bagian kolam renang, bagian rumahnya Sabda yang Mbak Bulan ingin renovasi, diberesin oleh Mbak Bulan, dan itu uang yang Mbak Bulan tidak keluarkan tidak diminta kembali oleh Sabda. Karena Mbak Bulan juga merasa itu memang diepau. Cuma kalau memang konten-konten beritaan sekarang, ada wardrobe, itu permintaan dari Mbak Bulan, kamar wanita, yang Sabda tidak pakai, jadi panjang itu tidak. Karena memang itu adalah penawaran dari Sabda sendiri yang melancarkan dari Mbak Bulan. Tiba-tiba minta ke Sabda untuk membuatkan. Bang, mungkin setelah kemarin damai, pembayaran sudah ada, kemudian bugatan juga sudah dicabut di pengadilan, secara hubungan atau komunikasi bulan dengan keluarga Sabda membaik atau bagaimana? Atau tetap seperti biasa? Saya tidak tahu persis, cuman harapan kami seharusnya baik-baik saja ya. Dan sebenarnya tidak perlu ada klarifikasi-klarifikasi gini, sebetulnya tidak bisa diomongin. Cuman saya tidak tahu, ada informasi seperti itu yang harus kami klarifikasi, karena menurut kami itu menyudutkan bulan. Bang, mungkin lebih ada ingin lagi nih Bang. Ini kan tadi apa yang bilang, statement dari Ibunda Sabda bisa dibilang sangat menyudutkan. Mungkin ini salah satu bentuk klarifikasi lah gitu kan, untuk meluruskan. Cuman kan ada hal-hal lain misalkan yang wanya sudah tidak benar, ini arahnya gitu kan. Kalau dari pihak Mbak Bulan kan menyangka bahwa ini tidak benar sebenarnya. Tapi kalau bisa sampai contoh, akankah ada tindakan hukum lagi dengan statement itu? Atau lebih memilih kekeluargaan? Kita kan juga niatnya semua baik-baik ya. Mudah-mudahan dengan adanya klarifikasi ini, tidak jadi ngelebar kemana-mana berita. Tidak terjuangkan tanahnya previsi ya, supaya ya bulan bisa jalan dengan kehidupannya sampai dioksi jalan dengan kehidupannya. Jadi, kontek terakhir bulan ke Abang, gimana nih ngomong? Jelasinlah ke teman-teman, media biar nggak ada yang sipang siur di tata. Atau gimana nih bulan cerit? Ada omongan ke Abang? Ya, cuman diuruskan apa yang tidak benar aja. Itu aja sih dari bulan. Karena memang kan nggak mau kalau nanti kita diemin jadi membesar di tata bulan. Bulan liar aja gitu. Cuman bulan aja pingin tolong-tolong dong kalau memang yang salah diperbaiki. Itu benar-benar aja. Nggak ada yang mau jadi beratmen kemana-mana.